Doa Bapak kami itu apa? Terus, perlukah kita mengucapkan doa ini? Dari yang saya perhatiin, dari doa Bapak kami, itu kayaknya tidak terdapat ucapan syukur. Nah, itu gimana tuh tangkapannya? Halo pemirsa, ketemu lagi dengan kami di episode Tayo 25, episode spesial ya. Nanti saya sampaikan apa spesialnya. Kita nanya dulu. Apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Ya, berdoa dalam nama Yesus maksudnya kita berdoa melalui perantaraan Kristus atau kita menjadikan Kristus sebagai jaminan dari doa kita. Dari permintaan kita. itu yang dimaksud dengan atas nama atau dalam nama. Ibaratnya misalkan kita mengajukan sebuah permintaan atau katakanlah pinjaman atau permohonan kepada orang lain lalu kemudian kita katakan bahwa saya mengajukan permohonan ini atas nama misalnya misalnya bapak wali kota atau bapak gubernur itu kan kita menggunakan nama mereka untuk lebih mendapatkan legitimasi atau lebih mendapatkan apa ya ya kayak meterailah meteraikan kita dimeteraikan di dalam nama Kristus sehingga permohonan kita atau permintaan kita menjadi sesuatu yang spesial karena kita memintanya di dalam nama Yesus Kristus dan Yesus sendiri kan bilang apapun yang kamu minta kepada bapak di dalam namaku maka doamu itu akan dikabulkan jadi itu mungkin itu dasarnya ya dasarnya seperti itu tapi bukan juga berarti kita gampang aja ngomong dalam nama Yesus dalam nama Yesus maka pasti doa kita akan dikabulkan belum tentu doa yang disampaikan dalam nama Yesus itu kan berarti kita menggunakan namanya menggunakan namanya untuk mengajukan permohonan ya orang harusnya tidak boleh sembarangan ibaratnya begini kalau saya misalnya mau mengajukan tadi contoh penjaman atau permohonan kepada orang lain dengan menggunakan nama atasan kita atau nama pejabat yang di atas kita kan kita pasti gak mau mencemarkan nama baik nama yang kita gunakan itu nah sama ketika kita mengajukan permohonan atau doa di dalam nama Yesus maka jangan sampai isi doa itu justru mencemarkan nama Kristus artinya kita meminta sesuatu yang Yesus sendiri tidak suka atau Yesus sendiri tidak mau misalkan kita berdoa supaya teman yang kita gak suka misalnya mendapat sial atau teman kita lagi berjuang lalu kita berdoa Tuhan kalau boleh dia gagal supaya saya yang berhasil itu kan bukan kemauan Yesus dan Yesus tidak suka orang yang seperti itu tapi kalau kita meminta misalnya Tuhan beri saya hikmat supaya saya bisa mengikuti perlombaan ini dan menjadi pemenang nah itu akan lebih baik artinya kita meminta dalam nama Yesus artinya kita juga mengklaim bahwa doa kita ini sudah sesuai dengan yang Yesus kehendaki jadi tidak asal-asal aja pakai nama Yesus lalu kita berpikir kalau sudah pakai nama Yesus sudah pasti tembus lah permohonan kita emangnya Tuhan itu ada kolusi korupsinya atau nepotismenya kan tidak jadi bukan dalam pengertian nepotisme seperti itu tapi lebih untuk menegaskan bahwa apa yang kita minta itu sudah sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan terus kalau doa dalam hati apakah kita biar doa dalam hati itu tidak ada larangan dalam dalam Alkitab justru Yesus mengajarkan kita untuk berdoa di tempat yang tersembunyi tempat yang tersembunyi tempat yang tertutup nah ada saat dimana misalkan kita berada di ruang publik dan kita harus berdoa nah doa di dalam hati adalah salah satu pilihan kita ada kan gak mungkin kita ngomong di tengah banyak orang sesuatu yang sifatnya private sementara kita pengen banget kita butuh banget untuk bicara dengan Tuhan ya doa dalam hati itu salah satu solusinya gitu jadi ya tergantung sikon juga kalau memang kita lagi di dalam ibadah ya berdoalah dengan bersuara tapi kalau permohonan kita sifatnya terlalu private meskipun itu kita sedang dalam ibadah komsel atau dalam ibadah umum dan kita gak mau teman kita sebelah kanan depan belakang tahu ya kita bisa berdoa dalam hati oke terus ini kita masih selesai doa semua nih doa Bapak kami itu apa terus perlukah kita mengucapkan doa ini ya doa Bapak kami itu kan doa yang diajarkan oleh Yesus pada waktu itu murid-murid minta kepada Yesus supaya diajarkan berdoa ini sebetulnya adalah tradisi orang-orang Yahudi jadi di tradisi orang Yahudi itu ada yang namanya Rabi atau guru-guru khusus ya sebetulnya pengertian guru juga sebetulnya kurang pas karena Rabi itu dari kata Raf-Raf itu dalam bahasa Ibrani artinya berlimpah jadi Rabi itu adalah orang yang punya apa ya mungkin lebih tepat kalau diterjemahkan itu master seorang yang sangat dihormati nah biasanya dalam tradisi orang Yahudi seorang Rabi seorang master itu punya tradisi mengajarkan kepada murid-muridnya doa dan hal-hal yang lain nah murid-murid Yesus mungkin melihat oh Rabi-Rabi yang lain kok ngajarin doa jadi mereka meminta kepada Yesus Rabi ajarkanlah kami cara berdoa lalu kemudian Yesus mengajarkan doa Bapak kami nah doa Bapak kami itu adalah doa yang paling singkat yang kemudian menjadi gambaran pola ibadah yang dimulai dengan perkataan Bapak kami yang di sorga dikuduskanlah namamu itu kan sebuah bentuk kalau di ibadah itu kayak fotum dan salam kemudian masuk kepada pemujaan-pemujaan atau kalau di ibadah itu kayak praise and worship kepada Tuhan lalu kemudian masuk baru masuk kepada permohonan-permohonan kita yang permohonannya pun diajarkan Yesus itu penuh dengan makna misalkan berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya jadi makanan hari ini yang secukupnya dalam pengertian bahwa Yesus mengajarkan kita apa yang kalau di persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu disebut ugah hari pola hidup merasa cukup bersyukur bersyukur dengan apa yang kita dapatkan apa yang kita punya itu itu ada di dalam doa Bapak kami kemudian di bagian-bagian penutup itu dia seperti doksologi karena engkau yang punya kerajaan kuasa sampai selama-lamanya amin itu kan sebuah doksologi jadi doa Bapak kami ini di dalamnya ada ada pola ibadah tapi juga di dalamnya mencakup semua kebutuhan manusia ampunilah kami akan segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami jadi maknanya itu dalam banget apa yang disampaikan oleh Yesus nah soal perlukah kita mengucapkan doa Bapak kami itu kembali kepada tradisi gereja dimana kita bertumbuh kan ada beberapa gereja yang tidak menggunakan doa Bapak kami dalam doa-doanya tetapi menurut saya ada baiknya kalau misalnya di dalam ibadah-ibadah doa itu tetap diucapkan kenapa karena itu kan sama seperti kita mengajarkan kepada jemaat cara berdoa berdoa yang sederhana tapi penuh makna nah kalau doa Bapak kami itu kalau kita kaji mulai dari pemilihan kata kemudian kalimat konteks dan sebagainya itu kan dalam banget dimulai dengan sapaan saja itu sudah sudah luar biasa ketika dimulai dengan sapaan Bapak kami kenapa tidak dikatakan Bapakku dia tidak private tapi dia menekankan pentingnya sebuah koinonia sebuah persekutuan artinya ketika kita berdoa jangan kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri tapi kita berdoa untuk semua orang percaya makanya digunakanlah kata kami ini menarik sekali karena di dalam ibadah-ibadah sekarang banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan lagu-lagu rohani itu lebih menekankan pada individu misalnya lagu Bapakku yang baik jadi aku datang dan ku bersujud di hadapanmu itu kan selalu penekanannya kepada ku aku saya padahal kan kita menyanyikannya dalam konteks peribadatan dalam peribadatan itu kan adalah ikatan nah ikatan itu kita bicara persekutuan persekutuan itu berarti kita bicara tentang orang yang ada di samping kanan samping kiri makanya tidak heran kalau misalnya banyak sekali gerija-gerija besar sekarang megachurch megachurch itu orang itu datang beribadah itu dia hanya membawa dirinya sendiri membawa pergumulannya sendiri dia tidak mau tahu soal siapa yang ada duduk di depan dia siapa yang di belakang dia siapa yang di samping kanan samping kiri bahkan habis ibadah turun orang yang jaga toko di bawah padahal waktu ibadah duduk persis di depan kita duduk persis di belakang kita kita tidak kenal kita belanja belanja normal saja artinya persekutuan itu hilang jadinya kan kita padahal gereja itu kan penting sekali diajarkan persekutuan nah doa bapak kami itu makna persekutuannya itu kuat sekali sehingga menurut saya sebaiknya tetap diucapkan di dalam doa-doa bersama ya doa-doa dalam ibadah bersama ya kalau di dalam doa-doa pribadi ya bolehlah diucapkan atau tidak diucapkan itu tergantung pada pribadi kita masing-masing tapi saya pernah ketemu dengan jemaat dia menghadapi suatu pergumulan yang berat banget lalu dia bilang pak pendeta saya mau menangis juga kayaknya air mata saya udah habis mau ngomong dengan siapapun kayaknya orang itu gak akan mengerti perasaan gejolak yang saya alami tapi saya juga mau ngomong dengan Tuhan saya gak tau mau ngomong apa sehingga akhirnya suatu malam saya memutuskan untuk berdoa doa yang saya tahu doa yang sering diucapkan doa bapak kami dan akhirnya malam itu dia cuma mengucapkan doa bapak kami saja karena saking dia sudah kehabisan kata-kata dan sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi dan setelah dia mengucapkan doa bapak kami dia meresapi betul-betul doa bapak kami itu mulai dari kalimat pertama bapak kami yang di sorga dia lalu sadar iya loh Tuhan itu bapak loh bapak itu kan dekat banget dengan anak sehingga kenapa kok dia mau dipanggil bapak padahal dia itu supranatural dia itu tidak terbatas tapi kok dia mau disapa dengan bapak dan dia ada di sorga di tempat yang penuh dengan kebahagiaan jadi setiap setiap dia mengucapkan doa bapak kami itu setiap kata yang dia ucapkan itu akhirnya dia bilang dia baru kali itu dia mengucapkan doa bapak kami itu dan dia resapi kata demi kata dan ketika dia selesai sampai kepada Amin dia menangis dan dia merasa lega dia merasa dia terlalu cengeng selama ini dia merasa dia apa istilah saya lupa pada waktu itu yang dia dia sampaikan tapi intinya dia merasa malu di hadapan Tuhan sudah terlalu banyak mengeluh sudah terlalu banyak berkeluh kesah tapi ternyata apa yang dia alami itu sebetulnya belum seberapa yang kurang daripada dia menurut dia adalah dia kurang mengandalkan Tuhan dia percaya Tuhan itu ada tapi dia tidak mengandalkan Tuhan itu saja hanya dengan mengucapkan doa bapak kami bayangin ya dia cuma mengucapkan doa bapak kami saja dia bisa mengalami perubahan hidup nah kita pun kalau mengucapkan doa bapak kami ya mungkin karena sudah setiap hari minggu kita mengucapkan jadinya kita kurang memaknai kata demi kata yang ada di dalam doa bapak kami padahal doa bapak kami itu maknanya dalam banget seperti kata ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami berarti yang mana duluan disitu kita duluan yang harus mengampuni artinya ketika dia meminta ampun dia harus sadar dulu saya sudah mengampuni orang belum atau jangan-jangan selama ini ada orang yang sudah minta maaf ke kita kita gak mau maafkan maka lah ya gak saya minta maaf di hadapan Tuhan lah ya gak saya minta ampun di hadapan Tuhan itu kan suatu makna yang yang luar biasa ada di dalam doa bapak kami jadi menurut saya sih penting untuk kita tetap atau terus mengucapkan doa bapak kami di dalam ibadah-ibadah bersama termasuk ibadah-ibadah rumah tangga ya ibadah keluarga oke pemirsa dari doa bapak kami tadi saya tantang pemirsa disini tuliskan pengalaman pemirsa tentang berdoa terus kasih pertanyaan buat kita nanti kita akan kasih satu atau dua orang yang menarik tentu akan kita sampaikan di podcast dan kita akan kasih souvenir souvenir khusus dan ini gak bakal ditemuin dimana-mana ini khusus dari podcast tayu oke kayaknya sih satu lagi pertanyaan terakhir sambungan dari tadi doa bapak kami dari yang saya perhatiin dari doa bapak kami itu kayaknya tidak terdapat ucapan syukur nah itu gimana tuh tanggapannya kayaknya ya menurut saya ya dari yang saya iniin kok kayaknya gak ada ucapan syukur nih di doa bapak kami ya jadi kalau dalam tradisi Alkitab itu sebetulnya doa dan ucapan syukur itu adalah dua hal yang berbeda doa itu sifatnya permohonan sementara ucapan syukur itu biasanya disampaikan dalam bentuk persembahan jadi lebih tepat menyebut persembahan syukur bukan doa syukur makanya Paulus kan bilang nyatakanlah dalam permohonan dan ucapan syukur nah permohonan disitu itu doa ucapan syukur itu dalam bentuk persembahan persembahan syukur persembahan kepada Tuhan yang menyatakan ucapan terima kasih kan syukur itu kan dari bahasa Arab ya bahasa Arab itu artinya terima kasih ya kalau kita berterima kasih itu kan kita baru menerima sesuatu berarti kan atau ya entah baru atau sudah menerima sesuatu nah menerima sesuatu itu tidak disampaikan dalam bentuk kata-kata kepada Tuhan tapi disampaikan dalam bentuk tindakan biasanya seperti itu beda kalau permohonan permohonan itu kan gak mungkin diajukan dalam bentuk tindakan dia harus diajukan dalam bentuk permohonan yang namanya juga permohonan minta kepada Tuhan nah itulah sebabnya kenapa dalam doa Bapak kami memang tidak ada ucapan syukur karena memang tradisi Alkitab itu memang gak ada yang namanya doa syukur kita aja yang kemudian memodifikasi akhirnya muncullah doa ucapan syukur tapi kalau dipikir-pikir sih memang yang namanya kita bersyukur kita berterima kasih harusnya dalam lebih real lebih nyata dalam bentuk kita yang bertindak ya tindakan artinya persembahan persembahan itu gak harus kegerija kalau di apa di kampung saya itu ada hari pengucapan syukur hari pengucapan syukur itu biasanya jatuh pada waktu panen nah pada waktu panen itu orang berbondong-bondong membawa hasil panen kegerija tapi pada saat yang sama dia menggelar apa ya kayak open house membuka rumahnya untuk mempersilahkan orang datang untuk menikmati hasil usaha dia selama ini itu kan satu satu bentuk ucapan syukur yang lebih real dia apa istilahnya lebih kepada berbagi rasa dengan orang lain berbagi suka cita dengan orang lain itulah ucapan syukur yang lebih 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 real ya atau ya dalam bahasa kasar lah ya makan-makan bersama itu lebih lebih berbentuk ucapan syukur yang real daripada hanya sekedar kata-kata terima kasih Tuhan untuk semua berkat untuk semua yang sudah kita terima apa yang kita terima mana wujudnya itu kan tidak apa ya tidak orang jadi cuma pikir ah kayaknya ini cuma ngomong doang tapi kalau yang kita terima itu kayak hasil panen itu real kita sajikan di atas meja itu kan ucapan syukur yang sekaligus di dalamnya adalah kesaksian ini loh Tuhan sudah menyertai usaha kami sudah menyertai apa kerja keras kami dan ini hasilnya jadi ucapan syukur itu betul-betul menunjukkan ini hasilnya gitu berarti kita bisa ini simpulkan ya berdoa ya berdoa kalau mau ucapin syukur ya kita bertindak ya action aja gitu betul oke oke pemirsa jangan lupa ya tulis pengalaman tentang berdoa nanti hadiahnya akan diumumkan siapa-apa menangnya di episode ke-30 jadi sabar ya gak langsung langsung selesai gak bisa di episode 30 akan kita umumkan siapa-apa menangnya siapa yang paling menarik jadi jangan lupa ceritakan pengalaman pemirsa sampai disini aja podcastnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati